Situs perjalanan TripAdvisor telah mengumumkan 20 restoran terindah di dunia tahun 2021 sebagai bagian dari pemberian pengharga Traveler's Choice Best of the Best 2021. Berdasarkan situs web TripAdvisor, daftar 20 restoran terindah atau Top Picture Perfect Restaurant tersebut memiliki pemandangan serta interior yang menawan, ditambah hidangan dan pelayanannya yang baik. Peringkat pertama dalam daftar tersebut diberikan kepada korel restoran di Nusa Dua, Bali. Restoran yang menjadi bagian dari Hotel Campinski Bali tersebut menawarkan pengalaman bersantap di akwarium bawah air yang elegan. Restoran ini juga dikenal sebagai restoran akwarium pertama di Pulau Dewata. Untuk detail informasinya, saat ini saya sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin, yang akan memberikan laporannya. Selamat siang, Zainal. Selamat siang, Rekan Firda. Zainal bisa dijelaskan konsep apa yang diambil korel restoran dan bagaimana prosesnya hingga terbangun serta beroperasi? Konsep yang diusung oleh korel restoran sendiri itu adalah bistronomi dengan casual fine dining. Di mana penyajiannya sendiri lebih intimate dari tamu dengan pelayan. Sehingga tidak ada jarak dan tamu yang datang juga memakai pakaian yang casual dan tidak diperbolehkan memakai sendal. Kemudian kaos biasa itu tidak boleh. Jadi penampilan yang datang juga harus memakai casual seperti itu. Berapa luas korel restoran dan seberapa aman kaca yang ada di akwarium tersebut? Berapa juga jenis ikan yang ada di sana? Untuk luasannya kurang lebih 30 meter dan untuk keamanan akwarium itu sendiri sangat aman karena ketebalan kaca akwarium sendiri mencapai 18 cm. Dan untuk jenis ikannya sendiri ada 63 jenis ikan yang ada di akwarium tersebut dan jumlahnya mencapai sekitar 2.300. Selain menawarkan makan berada di dalam sebuah aquascape besar tersebut dengan pemandangannya indah apalagi yang ditawarkan oleh korel restoran untuk pengunjung? Untuk selain tawaran makan dengan pemandangan akwarium juga menu-menu yang dihidangkan di sana sendiri sangat memiliki ciri khas atau menu yang diutamakan itu lebih banyak kepada seafood tentunya. Tetapi untuk minuman yang menjadi favorit sendiri itu stroberi berdugul seperti itu. Oke untuk jam bukanya mulai buka dari jam berapa hingga jam berapa agar pengunjung bisa mengunjungi korel restoran ini? Kalau untuk jam buka dibuka terbatas karena masih dalam masa PPKM level 4 di Bali sendiri sehingga dibuka hanya mulai dari pukul 5 sore hingga 9 malam. Dan bagi pengunjung yang ingin menikmati ke sini wajib reservasi terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk tanggapan dari pihak manajemen sendiri dengan dinobatkannya korel restoran sebagai restoran terindah versi TripAdvisor 2021 ini seperti apa informasinya? Dari tanggapan dari manajemen hotel sendiri sangat berbangga tentunya telah dinobatkan menjadi restoran terindah nomor 1 di dunia versi TripAdvisor. Karena dengan diraihnya ini mereka mengaku menjadi salah satu visi yang utama tercapai seperti itu. Baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Direktur of Marketing Diakurva Kempinski Bali, Danti Yulian Dari. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jadi memang Aquarium adalah konsep pertama dan juga yang membedakan kita dengan kompetitor di mana itulah mengapa kamu menjadikan restoran ini. Visinya adalah untuk menjadikan restoran korel sebagai Bali's First Aquarium Restaurant. Sedangkan yang ditawarkan di sini adalah overall experience. Jadi tidak hanya dari sisi Aquarium-nya saja, tetapi dari sisi makanannya sendiri tentu saja, yang mana makanannya adalah five-star class. Yang menggunakan teknik Michelin Star Restaurant by Chef Andrea Aston. Dan juga dari sisi beverage ataupun dari sisi minumannya pun juga ada berbagai macam ragam. Jadi tidak hanya dari sisi Aquarium saja yang ditancarkan di sini, walaupun itu menjadi fast point, tapi overall experience-nya. Menu yang ditawarkan apa saja sih? Menu yang kami tawarkan itu ada berbagai jenis macam ragamnya. Ada dari three-course, four-course, dan juga five-course. Dimana range harganya itu adalah dari Rp850.000 sampai dengan Rp1.500.000 plus-plus per persen. Dan signature makanannya itu ada yang paling favorit, yaitu ada blue crab, dan juga ada lamb duo, dan dessert yang betul-betul menjadi favorit pengguna terkadu aset terutama. Dan juga yang banyak di demand-nya ataupun banyak yang memang memasaknya ini adalah strawberry budu-budu. Terima kasih telah menonton!